Intro Salam, Wisna, Wira, Widaeka Halo Sobat Barit Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serdapom Braintau Yang akan memberikan informasi Terupdate, teraktual Dan terpercaya Kegiatan Prajurit Barit Biru Di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan Wisna, Wira, Widaeka Sampakan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Puspomal Yang diikuti oleh seluruh Pejabat Utama Dan Perwira Puspomal Rapat kali ini dilaksanakan di Ruang Rapat Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Rapat evaluasi yang dilaksanakan di awal tahun 2024 tersebut Bertujuan untuk mengevaluasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 Dan sebagai perbaikan untuk kegiatan-kegiatan di tahun 2024 Dan Puspomal menyampaikan apresiasi pada jajarannya yang telah berkinerja dengan baik selama tahun 2023 Ia berharap seluruh capaian yang sudah baik berikut dengan berbagai prestasi Bisa dipertahankan dan ditingkatkan kembali di tahun 2024 Korps Wanita TNI Angkatan Laut melaksanakan ziara nasional dipimpin langsung oleh Inspektur Colin Lamiel Laksamana pertama TNI Damayan TSH Di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan Kegiatan ziara dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-61 Kowal ini Bertujuan untuk menghormati dan mengenang jasa para pahlawan Yang telah memberikan dharma bakti kepada bangsa dan negara Serta meneladaninya Korps Wanita TNI Angkatan Laut merupakan pasukan prajurit wanita di jajaran TNI AL Yang memiliki tugas dan tanggung jawab kedinasan sama seperti prajurit lainnya Pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT Kowal merupakan wujud konsistensi TNI AL Dalam membangun SDM yang profesional dan tanggung Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Memimpin acara penyerahan jabatan Kepala Instalasi Tahanan Militer Puspomal Yang diselenggarakan di Gedung RB Supardan, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Jabatan Kastal Tahmil Puspomal yang sebelumnya dijabat oleh Letkol Laut PM Wakit Komarudin Selanjutnya diserahkan kepada Dan Puspomal Pada acara yang sama juga dilaksanakan penyematan tanda jabatan K-akun Puspomal Oleh Dan Puspomal kepada Mayor Laut S. Arif Sutansyah Tambunan Kegiatan ini diharapkan akan menumbuhkan inovasi dalam pembinaan personil secara terencana dan terarah Sehingga tercipta satuan yang solid serta mampu menjalankan tugas pokok masing-masing dengan baik Panglima Komando Armada II, Laksda TNI Deni Hendrata Memimpin upacara serat terima jabatan dan satban Kormada II Dan jabatan Komandan Polisi Militer Kormada II dari Kolonel Laut PM Sugeng Tri Hadianto Kepada Letkol Laut PM Feber Hermanto Simandalahi Yang bertempat di Dermaga Madura Kormada II, ujung Surabaya Dalam amanatnya, Pangko Armada II menyampaikan bahwa serat terima jabatan dalam suatu organisasi Merupakan tuntutan kebutuhan dalam rangka dinamisasi organisasi Yang dihadapkan dengan tantangan pelaksanaan tugas-tugas ke depan Sekaligus memberikan kesempatan dan peluang bagi para perwira Untuk mengembangkan karir dan mengaktualisasikan kemampuannya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi Ketua CBS Jalasenastri Puspo Malnyonya Nunung Samista Menghadiri acara Tashakuran yang merupakan puncak acara memperingati HUT ke-61 Kowal Yang digelar di Gedung Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dengan mengusung tema Kowal Tangguh dan Hebat Menuju Indonesia Maju Puncak peringatan HUT ke-61 Kowal dikuti oleh seluruh Kowal wilayah Jakarta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai seorang prajurit wanita Kowal harus menjadi prajurit profesional Mempunyai kemampuan yang mumpuni sehingga mampu menjadi mitra sejajar bagi prajurit pria Dan Kowal bukanlah sekedar menjadi pelengkap Tetapi telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan organisasi Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri kegiatan Fun of Route TNI tahun 2024 Sebagai wujud kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap pembinaan olahraga otomotif off-road Yang diselenggarakan di Sagoro Hills, Mega Mendung, Bogor Acara dibuka langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali Dan dihadiri oleh Panglima TNI Kasat diwakili, Kasau, dan para pejabat utama Mabesal Disela-sela kegiatan Fun of Route Para peserta terlebih dulu melaksanakan bakti sosial kepada warga setempat Dan melaksanakan penanaman pohon Kegiatan Fun of Route bertujuan untuk menanamkan kecintaan kepada alam Dan mengenal petualangan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan Serta berbagi kepedulian terhadap masyarakat Jangan pernah takut membelah hak Anda Sebab keadilan bukan tentang siapa, tetapi apa dan bagaimana Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal Kami pamit undur diri Sampai jumpa minggu depan Jalaswefa, Jaya Mai Sampai jumpa